Intro Berita Sumsal 24 jam hari ini Kompetisi sang juara Payo ke museum tahun ini dinilai lebih kompetitif Namun begitu Dewan Juri meminta peserta sang juara untuk belajar di museum Karena 40% pertanyaan diambil dari koleksi museum Lomba sang juara dengan tema Payo ke museum dinilai lebih kompetitif dibanding tahun sebelumnya Para peserta mampu menjawab semua pertanyaan terkait dengan pengetahuan umum Ketua Dewan Juri Lomba Sang Juara Meri Hamra ini menilai pelajaran sejarah lokal dan wabasan umum ada peningkatan dari lomba sebelumnya Meski anak-anak milenial namun para peserta mampu menjawab pertanyaan wabasan umum Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumatera Selatan ini menambahkan peserta lomba sang juara ini sangat antusias Setiap sekolah mengirim status peserta baik sekolah dari Palembang maupun dari luar Palembang Namun begitu Meri berharap agar peserta lebih intens lagi belajar sejarah dan budaya di museum negeri Sumatera Selatan Hal ini dikarenakan pertanyaan dalam lomba ini merupakan 40% terkait dengan koleksi museum Alhamdulillah syukur ya kalau kita lihat dari evaluasi dari hari pertama tanggal 6, 7, 8 Memang nampak beda dengan tahun yang lalu Sepertinya mungkin karena sudah penekanan kepada pelajaran-pelajaran seperti sejarah lokal dan sebagainya ya Termasuk pengetahuan umum Alhamdulillah sepertinya ada peningkatan Jadi ada juga banyak soal-soal tersebut yang terjawab oleh anak-anak yang seperti pengetahuan umum Yang pengetahuan umum kan rata-rata itu materinya tentang materi lama Sementara anak-anak ini adalah anak-anak jaman milenial yang kekinian Tetapi Alhamdulillah mereka bisa menjawab walaupun ada yang salah ada yang benar Tapi kelihatan sekali terjadi perubahan-perubahan dari tahun yang lalu dengan tahun ini Dari sisi pertama juga kita lihat dari jumlah tahun ini Alhamdulillah begitu antusiasnya Ada juga rasa partisipasi sekolah Dimana anak-anak juga bagaimana berkompetisi sesama teman-temannya Nah tahun ini Alhamdulillah juga ini adalah diikuti dari beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan Kalau beberapa tahun yang lalu kan hanya paling terbatas yang dekat Nah itu yang terjadi perubahan dari segi materi juga Anak-anak itu kelihatannya sudah lebih paham ya untuk menjawabnya Sementara itu guru sejarah SMA Negeri 14 Palembang Tunik mengaku lambatan juara mendapat dukungan telur dari kepala sekolah Menurutnya lamba ini bukan hanya mengejar juara semata Namun juga memberikan semangat kepada anak untuk mengenal sejarah dan budaya di kota Palembang Dalam kesempatan yang sama Seorang seorang juara dari SMA Negeri 14 Palembang Ki Agus Muhammad Titan Arisanto mengaku sangat antusias ikut dalam lomba ini Meski sempat kuota tercukupi Namun dia mengaku beruntung ada temannya yang berhalangan hadir Sehingga langsung dia yang mengisi Kalian kan enak melok Ibu ini nih gak ngomong lagi Kawan baik yang disampai Titan tidak lagi keluar main Titan masuk lagi Tahunya lah terdaftar gak lo lima uang Kan IPS cuma bolehnya lima uang IPA bolehnya enam Jadi ada kawan yang itu ngomong Titan lajulah ngomong sama IPS duo Soalnya slotnya masih banyak Titan samperi Katanya lajulah ngomonglah sama Bu Apa? Bu Asta Dibolehi taunya Jadi memang sempat ditutup Itu udah penuh pesertanya Tapi setelah Titan coba untuk ini Dibolehi Pemirsa Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Melanjutkan proses penyelesaian dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut RPPEG Dengan menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan Konsultasi publik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem gambut Tujuan dari konsultasi publik ini adalah mesosialisasikan refinal RPPEG Provinsi Sumatera Selatan Serta untuk memperoleh masukan dan usulan dari para pihak di Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan program, kegiatan, dan target RPPEG Provinsi Sumatera Selatan Selain itu, forum juga bersama-sama menyepakati strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan target dalam RPPEG Provinsi Sumatera Selatan Sebagai proses awal dalam komitmen implementasi pengelolaan gambut berkelanjutan Gambut ini adalah tempat yang mempandangkan di sekarang ini Kita untuk karbon, sadangan karbon ini dengan adanya ini Kita harus memanfaatkan keempatan ini agar kita bisa melindungi daripada gambut yang ada di kita ini Ini orang kebutuhanan juga ini mencari kerana kerjaan ini bukan orang lingkungan saja Orang kebutuhanan, orang kembunan, dan lain-lain Ini terkait semua Makanya apa bantuan dari kean-lain ini kita memanfaatkan semaksimal mungkin Penyusunan dokumen RPPEG didukung oleh proyek Land for Lives Ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS Dan pemerintah Kanada melalui Global Overreach Kanada atau GAC Di Provinsi Sumatera Selatan, Land for Lives yang dilaksanakan oleh World Agroforestry Indonesia memberikan dukungan teknis pada penguatan kebijakan yang akan menjadi acuan dalam intervensi Atau kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola gambut dan ekosistemnya Reporter dan juru kamera, Betanika Susmanda, Papres.com Warga ekstrans Palembaja, Kecamatan Gumai, Talangka, Bupaten Lahat Saat ini mengeluhkan kondisi jalan lingkungan mereka yang rusak berat Kerusakan kian parah saat musim penghujan Karena lubang-lubang yang menganga akan dipenuhi air bercampur lumpur Hingga mempersulit warga saat melintas Kondisi jalan yang menjadi akses utama warga di ekstrans migrasi Palembaja, Kecamatan Gumai, Talangka Dan Kikim Barat, Kebupaten Lahat sungguh memprihatinkan Bagaimana tidak jalanan tersebut rusak parah Kerusakan kian parah saat musim penghujan Karena lubang-lubang yang menganga akan dipenuhi air bercampur lumpur Ucok, warga yang kerap melintasi jalanan tersebut Mengaku kerusakan di jalan Transpalembaja tersebut Membuat pengendara tidak merasa nyaman saat melintas Jika habis digunyur hujan, lubang-lubang di jalan digenangi air bercampur lumpur Dengan kedalaman 30 cm Kerusakan tersebut praktis terjadi di sepanjang 20 km jalan tersebut Sehingga warga yang sebagian besar adalah warga ekstrans migrasi Palembaja Sangat kesulitan saat melintasinya Padahal akses tersebut harus dilalui warga Untuk mengangkut hasil bumi atau aktivitas kesehariannya Aduh, ini jalan ini dari tahun-tahun lah ini mas Tak ilah, tidak ada perubahan itu Kalau tidak kami sekarang Sukri-sukri ini yang apa Ya itulah Ya berapa kira lo pak jalan ini pak? Kalau sekitar 20-an itu sampai ke-16 Sampai ke-16 ya? Ya, tidak pernah ada perubahan Aku rasa Aduh, ada kehatian pemerintah ini Ya, soalnya hasil banyak dari sini Ya, kalau ingat pendapatan tau lah Ya, mau bisa berapa keluar setiap hari? Itu harapannya Jadi kita perbaiki pak ya? Ya, kalau ya perhatian pemerintah Sebenarnya arah ya diri gimana kan gitu Kalau lancarkan apa jalankan gimana? Semua lancar mas ya Sedangkan Yono, warga yang lain Berharap adanya perhatian dari pihak pemerintah Terhadap kondisi jalan tersebut Karena sejak dibangun hingga saat ini Akses tersebut belum pernah tersentuh perbaikan Dari pemerintah Mohon diperhatikan jalan Seperti ini pak Masalahnya Perjalanan tadi Jadi kurang nyaman istilahnya Terus Perekonomian dari warga sini Jadi terlambat Karena jalan kurang bagus Kurang ini Jadi harusnya Tentu jarak Satu jam Jadi tiga jam, empat jam Karena apa pak? Kalau musim hujan kayak gini Contohnya pak Ini belum terjadi kecelakaan Kenapa? Kan kita gak tahu Namanya Lalu diruda paksa oleh tiga pemuda Para pelaku berusia sebaya dengan korban Tiga pelaku rudapaksa yakni RF berusia 16 tahun MRJ 17 tahun Dan AAA berusia 18 tahun Ketiga remaja ini tercatat sebagai warga Prabu Muli Utara Informasinya peristiwa itu berawal dari orang tua korban mencari anaknya Karena tidak pulang selama empat hari Setelah korban pulang Korban pun bercerita kepada orang tuanya bahwa dia sudah diruda paksa tiga pelaku Hingga akhirnya ketiga pelaku berhasil diamankan keluarga korban Dan diserahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Prabu Muli Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum Kini ketiga pelaku tersebut tengah menjalani proses hukum di Mapolres Prabu Muli Ibda Mansur menerangkan ketiga pelaku diencempi dana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun Salah satu pelaku MRJ mengatakan dirinya melakukan ruda paksa itu usai mengonsumsi minuman keras Reporter dan juru kamera Andrianto, Palfres.com Demikianlah berita sungsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube Palfres Official Seperti Podcast Joko Bedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Misti Sidak dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton